Hai guys welcome back to my YouTube channel kali ini aku mau nge-review salah satu maskapai yang banyak banget orang cari reviewnya yaitu Philippine Airlines atau PAL jadi kenapa aku pilih PAL untuk flight kali ini yang pertama karena tiketnya murah dibandingkan maskapai lainnya dan yang kedua adalah bagasinya itu gede 30 kilo oke flight kali ini tujuan akhirnya Australia Melbourne tapi kita transit dulu di Manila jadi untuk rute dari Bali ke Manila itu pesawatnya enggak terlalu besar jadi ya pesawatnya ini enggak ada entertainmentnya cuman kita tetap dapat makanan minum oke akhirnya kita sampai di Manila sekitar jam 5 pagi dan pertama kali landing itu agak kaget karena ada barisan yang lumayan panjang antriannya ternyata ini itu antrian untuk ke gate transit lainnya di lantai dua jadi pas aku check-in di Bali itu udah diinformasikan sama petugasnya kalau nanti di deket gate 17 waktu kita transit itu akan ada checkpoint security point gitu dan ya itu karena cuma satu aja petugasnya dan emang cekpoinnya cuma satu jadi makanya itu panjang banget disini aku transit 13 jam dan aku memilih untuk tidak keluar bandara dengan banyak pertimbangan Oke jadi untuk kamu yang akan transit lama di airport ini di terminal satu khususnya kamu harus tahu kalau misalnya internet ofisial dari airport itu cuman bisa untuk tiga jam yang gratis dan satu jam lagi itu dari Wi-Fi lainnya ada yang free juga nah maka dari itu aku memutuskan untuk ngambil launch aja yaitu di e-lounge itu harganya 1200 besok dan akhirnya jam 6 sore kita boarding ke Melbourne Australia kali ini pesawatnya lebih besar dengan layout 242 dan tentunya dikasih selimut dikasih earphone sama ada juga personal kit kayak sikat gigi sama beloto mata ini makanan pertama makan malam yang kita dapetin lain kayak gini dan aku bilang makanannya cukup enak untuk di Philippine Airlines ini nah kalau yang gini makanan terakhir nanti dapet udah agak mau landing gitu dapetnya dan ya berdasarkan pengalaman pengalaman pribadi ku nggak ada masalah sedikitpun selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati